Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel bengkel samsul dirio kali ini kita membahas cara membuang angin rem ketika kita habis mengganti karya rem jadi yang pertama-tama kita lakukan yalah isi dulu minyak remnya ini contohnya seperti mobil ini mobil kanter baru pergantian karya rem jadi pastikan minyak remnya sini penuh setelah itu kita hidupkan mesin selalu hidup mesin baru kita kocok remnya pedal remnya pedal remnya kocok seperti ini jadi ketika pedal remnya udah dikocok sekitar lima kali enam kali baru nepel yang dibawa dibuka ketika dibuka nepel dibawa ini pedal remnya akan kandas ke lantai setelah itu dikunci lagi nepel yang dibawa baru kita kocok lagi pedalnya sampai berulang-ulang setelah remnya terasa udah tinggi atau minyak rem yang dibawa yang dibuang di nepel udah enggak berangin lagi atau tidak berbuih lagi keluar minyak remnya maka udah selesai buanginnya jadi kalau membuang angin ini harus berdua jadi satu dibawa untuk buka nepelnya dan satu lagi untuk menginjak pedalnya jadi caranya seperti itu jadi kita tunjukkan ini nepelnya ini pastikan minyak remnya jangan sampai lupa kato-kato ngocok rem karena nanti kalau lupa sampai kandas habis dia akan berangin lagi jadi istri up roda ada nepel pembuangannya seperti ini bau 10 rata-rata dia sistem mobil bau 10 kalau mobil-mobil kecil ada yang bau 8 jadi ketika pedal rem yang di apa diinjak nah kita buka ini nepelnya ini jadi kalau udah dibuka nanti dia akan akan keluar minyak rem tapi kalau dia baru apa berpergantian karet dia akan berangin akan keluar bui-buih seperti apa seperti berangin gitu suaranya suaranya ini juga berangin jadi dikocok berulang-ulang sampai nanti keluar dari sini minyaknya udah bening atau tidak mengeluarkan bui lagi atau tidak seperti tempat-tempat yang apa putus-putus sampai lancar dia luarnya baru ada habis anginnya jadi setiap roda dia ada nepelnya jadi kalau pergantian karet rem setiap roda harus dibuang karena kalau enggak dibuang dia akan bisa remnya kosong nanti karena masih ada angin jadi pastikan anginnya udah terbuang semua Oke demikianlah dulu penjelasan buang angin rem kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa tombol notifnya ditekan serta videonya ditontonnya di manapun